Pemirsa ratusan warga di Kabupaten Cianjur berdesakan tanpa memperhatikan jarak saat mengantri di kantor pos untuk menerima bantuan sosial tunai sebesar 600 ribu rupiah dari Kementerian Sosial. Terima kasih. Untuk jaga jarak dan selalu memakai masker. Meski berdesak-desakan, warga rela antri dan menunggu giliran untuk mengambil bantuan tersebut. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan yang penghasilannya karena dampak kebit, jadi penghasilannya yang berkurang, jadi membantu sedikit-sedikit. Ada kesulitan gak? Kalau kesulitan ya di pendataan, di pendataan tiap warganya kalau kesulitan. Sementara itu menurut Ketua BPD Desa Sindang Laya Abdul Aziz, meski belum terbagi semua, pihaknya berharap bantuan sosial dari Kementerian Sosial tersebut dapat berkelanjutan dan warga yang belum terbagi bisa mendapatkan bantuan tersebut. Menurut saya alhamdulillah pemerintah dalam hal ini memperhatikan masyarakat ataupun rakyat yang terkait dengan pandemi COVID-19. Meskipun mungkin tidak seluruhnya masyarakat Desa Sindang Laya khususnya kebagian, untuk itu saya berharap kalau memang ini bantuan secara berkelanjutan, mungkin ke depan ini bisa secara keseluruhan bisa mendapatkan bantuan tersebut. Terdapat tiga desa di Kecamatan Cipanas pada gelombang pertama yang mendapatkan bantuan, yakni Desa Palasari, Desa Sindang Jaya, dan Desa Sindang Laya. Heri Setiawan, Bandung TV